Intro Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar Maka kamu harus menahan perihnya kebodohan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Dan kalian selalu sehat Berjumpa kembali dengan Uus Agnes yang kedua kalinya Pada materi kita hari ini Kita akan membahas tentang permainan bola kecil Di dalam permainan bola kecil ini Ada banyak sekali olahraganya Contohnya Ada bulu tangkis Ada tenis meja Ada tenis lapangan Ada kasti Dan ada softball Namun kali ini Kita akan belajar satu materi saja Yaitu permainan kasti Sudah siap untuk mengikuti penjelasan dari Uus Agnes? Are you ready? Let's go! Pada permainan bola kecil atau kasti ini Uus Agnes akan membahasnya menjadi empat Yaitu yang pertama Yang pertama ada pengertian dari permainan bola kasti ini Yang kedua ada perlengkapan yang dibutuhkan dalam permainan kasti ini Yang ketiga yaitu peraturan yang ada di dalam permainan Yang keempat Yang keempat ada teknik dasar yang harus kalian ketahui Beranjak di pengertian permainan kasti Pengertian dari permainan ini adalah salah satu permainan bergur dalam bola kecil dengan jumlah 12 pemain Dengan lama permainan 20-30 menit di setiap babaknya Sedangkan babak yang ada adalah dua Dan setiap kali istirahat diberikan waktu 15 menit Beranjak di poin yang kedua yaitu peralatan yang ada di dalam permainan kasti Yang pertama ada bola Yang kedua ada tongkat pemukul Yang ketiga ada tiang hingga Yang keempat ada bendera atau keset Menginjak poin yang ketiga yaitu peraturan permainan Dalam peraturan permainan ini dibagi Rus Atlas menjadi dua Yang pertama yaitu ada jumlah pemain Di dalam permainan ini jumlah pemainnya ada 12 orang di setiap rekunya Yang kedua yaitu waktu permainan Dikatakan oleh Rus Atlas di awal tadi Waktu permainan adalah 20-30 menit di setiap babaknya Poin yang keempat yaitu teknik dasar yang ada di dalam permainan kasti ini Yang pertama ada teknik melepar Yang kedua ada teknik menangkap Yang ketiga ada teknik melambungkan bola Dan yang keempat ada teknik memukul bola Nah dalam teknik dasar ini yang perlu kalian pelajari hanya dua saja Yaitu teknik melempar bola dan menangkap bola Di dalam teknik melempar ini Rus Atlas membaginya menjadi tiga Yang pertama yaitu teknik melempar bola mendatar Yang kedua yaitu teknik melempar bola lambung Yang ketiga yaitu teknik melempar bola menyusur tanah Berikut adalah contoh-contoh dari teknik melempar tersebut Ini adalah teknik melempar bola mendatar Ini adalah teknik melempar bola lambung Dan ini adalah teknik melempar bola menyusur tanah Berikutnya adalah teknik menangkap bola Di sini Rus Atlas membaginya menjadi empat teknik Yang pertama ada teknik menangkap bola mendatar Yang kedua ada teknik menangkap bola secara lambung Yang ketiga teknik menangkap bola lurus dan rata Yang keempat yaitu teknik menangkap bola lurus dan rata tanah Nah itu tadi beberapa penjelasan yang dapat Rus Agnes sampaikan kepada kalian Sangat mudah bukan untuk dipahami? Nah kalau belum paham bisa diulang kembali dari awal ya Sekian dari Rus Agnes Semoga apa yang disampaikan oleh Rus Agnes Selalu dapat bermanfaat untuk kalian Untuk pengetaruan di bidang olahraga Tetap semanat Tetap sehat Dan jangan lupa Selalu sholat dan membantu orang tua Setiaan dari Rus Agnes Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh